Oke, yang ada di depan saya ini sekarang adalah LG Soundbar dengan tipe SN7Y, yang saya pilih untuk dipasangkan ke LED TV saya. Ini saya pilih karena dia sudah Dolby Atmos dan DTS-X compatible, dan bisa di-expand, by default dia adalah 3.1.2, tapi bisa di-expand kalau ruangannya memungkinkan atau memang pengen yang surround, bisa ditambahkan dengan kit SPK8. Tapi untuk sekarang yang saya beli adalah cuma SN7Y-nya yang soundbar plus subwoofer bawaannya, jadi 3.1.2. Terima kasih telah menonton! Oke, ini adalah daleman unitnya, ada USB subwoofer, ada soundbarnya, juga peritilannya ada di sini. Ini ada power adapter untuk soundbarnya, kemudian ada buku manual, yang di dalamnya juga ada kabel optical, sudah dapat dari sananya. Kemudian ini adalah remote, kontrol, terus ada colokan kabel, ada dua, ini mungkin salah satunya untuk ini ya, salah satunya untuk subwoofer kali, satu subwoofer, satu soundbar unitnya. Kemudian ini ada juga bracket untuk wall mount, jadi kalau kita mau taruh di wall mounted, itu sudah disiapkan bracketnya. Oke, kita lihat di dalamnya, dua unit utamanya ada subwoofer, kira-kira ukurannya tingginya sekitar 40, terus ini panjangnya kayaknya 30, ini nggak sampai 20 lebarnya. Oke, jadi ini koneksi antara soundbar dengan subwoofer, adalah wireless. Which is, dia akan pakai bluetooth, kalau nggak salah, ya, tau lah ya, bluetooth banyak interference, semoga tidak ada interference. Kemudian, nah ini, main unitnya untuk soundbarnya, SN7Y. Dia, dibilang di sini, with meridian. Kalau yang model-model sebelumnya, belum ada meridian ya, meridian itu salah satu perusahaan audio, di Inggris sana, yang high profile gitu ya, mungkin mereka akan bantu LG buat bikin suara di Dolby Atmos-nya, udah lebih bagus. Oke, simple, di atas cuma ada power, function, plus minus buat volume kali. Di belakang, nah ini, di belakang ada optical in, ada USB, untuk coba-in USB yang ada isi konten audionya mungkin. Ada SDMA in, dan nantinya lagi SDMA up. Oke, ini powernya ada di sini, yang ini ada input lenenya. Jadi, bener-bener simple ya, di depan pun. Kalau kita lihat, ini nggak ada tulisan LG, nggak ada meridian, atau apapun juga semuanya ada di atas ya, kalau di depan tuh kayak bersih gitu aja. Yang seneng, yang simple-simple kayak gini. Oke, nanti kita lanjut ke, lihat functionality setelah di connect. Oke, sekarang soundbarnya udah kepasang. Begitu juga subwoofernya udah connect ke main soundbar. Koneksi ke TV yang saya gunakan adalah HDMI ARC, atau audio return channel. Jadi, kalau mau ngejar Dolby Atmos, emang kudu pakai HDMI ARC, seperti itu ya. Jadi, TV yang saya gunakan di sini adalah Sony X800H, atau Sony X8000H. Jadi, awalnya yaitu pertimbangan saya pilih Sony Soundbar HTG700. Mungkin karena kompatibilitas kontrol, remote-nya bisa jadi satu. Jadi, saya memang nggak suka banyak-banyak remote. Jadi, sebisa mungkin kita pakai satu remote aja, untuk mengontrol semuanya. Nah, ini juga berhubung kita pakainya HDMI ARC. Untungnya adalah, paling tidak, walaupun ini LG dan TV-nya Sony, saya pakainya remote TV Sony. Ini sudah cukup bisa untuk dimainkan volume, dan nyala-matikan. Jadi, kalau TV-nya mati, otomatis soundbarnya mati. Kalau TV-nya nyala, dia akan ikut nyala, dan kontrol volume-nya akan pakai remote control dari TV. Kecuali kalau kita mau ganti-ganti function, ganti-ganti sound setup, nah itu baru ke, apa namanya, membutuhkan remote control soundbar. Jadi, nanti akan saya coba satu persatu, function dari remote control soundbar. Sementara itu, oke, kita akan tes dulu ya. Abis ini kita lanjutkan buat tes sound effect-nya ya. Kita flipping di berbagai mode sound effect, yang ada di remote control-nya. Jadi, ambil aja video dari YouTube, kemudian kita tes beberapa mode, dan kita bandingkan. Ini adalah mode suara standar. Jadi, akan kita ganti lagi ke movie. Kemudian, next-nya kita akan ubah lagi ke music. Next-nya AI, AI sound. Kemudian, bass. Bass, bass. Bass, bass. Kemudian, balik lagi ke standar. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk sound model-nya. Di sini ada tambah function. Itu akan merubah input-nya. Antara HDMI, ataupun input yang lain-lainnya, bluetooth. Ataupun LG TV. HDMI biasa. USB. Kemudian optical atau HDMI arc. Kemudian, kita akan coba tes untuk Dolby Atmos. Saya pakai film yang ada di Apple TV. Filmnya namanya, judulnya C. Yang main itu, steering-nya Jason Momoa. Aquaman ya. Ini ada film yang di Apple TV yang dia support 4K, Dolby Vision, sama Dolby Atmos. Jadi, kalau beberapa video review ke SN7Y, mereka pakai contoh video dari YouTube. Itu kayaknya kurang representatif ya. Karena YouTube sendiri nggak ada licensing Dolby Atmos. Jadi, kayaknya bohong-boongan ya. Cuman videonya aja yang ini. Yang Dolby Atmos. Ataupun Dolby Vision mungkin. Tapi, sebenarnya soundnya nggak akan Dolby Atmos. Jadi, gimana kita tahu itu akan nge-play Dolby Atmos? Nggak tahu kelihatan atau nggak, itu di LED-nya yang di TV. Itu akan berubah. Dia akan kasih tahu bahwa yang nge-play adalah sound encoding Dolby Atmos. Jadi, selama kita menjalankan Dolby Atmos, kita nggak bisa ubah lagi mode-mode audio yang ada di remote. Jadi, itu adalah passthrough ya, sifatnya. Oke, kita coba play aja. Nah, di LED-nya, di sound speakernya kelihatan ada Dolby Atmos tadi. Oke, sekalian kasih tahu ini saya coba pakai remote TV untuk kontrol volume. Jadi, dia tetap bisa pakai remote TV. Oke. Terima kasih telah menonton! Oke, itu kayaknya reviewnya. Seperti itu. Oke, sekali lagi ini bukan reviewnya, karena unboxing tadinya ya, untuk keperluan marketplace. Tapi, all in all atau summary kesimpulannya adalah, saya puas beli LG Soundbar SN7Y ini, setelah saya compare dengan Sony HTG700, yang harganya sekitar Rp6,5 juta sampai Rp7 juta, kemudian di compare dengan LG yang harganya antara Rp4,5 juta sampai Rp5 juta ya, selisih Rp2 juta. Tapi, LG ini rasanya adalah Dolby Atmos termurah yang ada di pasaran Indonesia, yang cukup bagus. Bahkan, mungkin kelemahannya adalah, katanya sih ya, subwoofernya nggak segarang punya Sony. Tapi, keunggulannya adalah, ini punya speaker menghadap ke atas atau upfiring speaker, jadi, kayaknya lebih bagus untuk membawa sound system Dolby Atmos, jadi lebih real. Harga lebih murah Rp2 juta, Dolby Atmosnya lebih bagus, kalahnya di subwoofernya yang kurang garang. Itu aja sih, kalau dibandingin HTG700. Kayaknya, sampai saat ini saya puas dengan SN7Y, tapi kita lihat aja ke depannya. Oke, thank you guys.